Memiliki bayi yang gemuk tentu mengemaskan, namun jika berat badannya berlebih justru menimbulkan kekhawatiran. Seperti yang dialami bayi berinisial MKA, di usianya yang menginjak 16 bulan, bobot MKA menyentuh 27 kilogram. Orang tua MKA yang tinggal di daerah Tambun Permata, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menceritakan saat anak keempatnya lahir memiliki berat 4 kilogram. Namun mulai usia 1 bulan, MKA tidak lagi diberi air susu ibu, lantaran ibunya mengidap sakit batu empedu. Waktu itu saya lahirnya dia kan sempat minum asih pas masih bayi, pas sebulan kan saya sakit, masuk rumah sakit. Saya dibilang punya penyakit empedu kan sempat dirongsen juga di THB. Jadi saya mau di operasi lagi, saya nggak mau saya pulang. Maksudnya saya abis di operasi masa saya mau di operasi lagi. Jadinya saya pulang minum kayak herbal-herbalan gitu, kayak daun rebusan gitu. Sejak saat itu MKA diberi susu formula. Dan saat memasuki tahap makanan pendamping asi atau empasi di usia 6 bulan, MKA diberi asupan bubur instan. Bubur instan menjadi pilihan orang tua untuk asupan MKA lantaran dianggap ekonomis dan praktis. Terlebih, ayah MKA bekerja sebagai buruh serabutan, membuat pemasukan kian tidak menentu. Orang tua MKA sempat bingung dengan bobot putranya yang naik drastis dalam waktu singkat. Meski demikian, ibu MKA tidak menampik. Ia bebas memberikan asupan ke putranya. Pas ini aja, udah umur gede-gedean dia baru kayak setahun saya kasih. Gak boleh ya kalau menurut dokter. Tapi saya emang ininya gitu kan. Kalau dikampung kan bayi dikasih apa aja juga dikasih kalau di sini. Anak saya dari bayi juga umur 7 bulan udah saya kasih apa aja gitu. Bukannya kita nganin anak, tapi emang kalau dikampung ibunya kan begitu pada dikasih apa aja gitu. Saat ini MKA mendapat penanganan medis agar dapat menurunkan bobot tubuhnya sesuai dengan anak seusianya. Lantas berapa berat yang tepat untuk bayi di bawah 2 tahun? Untuk bayi perempuan usia 1 hingga 2 tahun, berat badan ideal berkisar antara 7 hingga 14,8 kilogram. Sementara untuk bayi laki-laki usia 1 sampai 2 tahun, berat badan ideal yang dimiliki antara 7,7 hingga 15,3 kilogram. Dengan demikian, jika bayi usia 2 tahun memiliki bobot di atas berat badan ideal, dapat dikatakan bayi mengalami obesitas. Melihat kondisi MKA, dokter spesialis anak menjelaskan beberapa faktor penyebab anak terutama balita yang mengalami obesitas. Beberapa di antaranya ialah asupan dan pola hidup. Misalnya pola makan, pola gerak, jadi artinya motoriknya bagaimana, psikologisnya, kemudian pola hidup termasuk istirahat atau tidak. Ya, jadi bergerak, istirahat atau tidak, cukup atau tidak. Kenal, gak kenal. Ada beberapa hal yang berbahaya jika anak mengalami obesitas sejak balita. Menurut dokter, kemungkinan anak bisa terkena penyakit saat menjelang usia belasan tahun. Pola makan pada permulaan aja udah ngaco, itu biasanya dibawa keterusan, jadi habit. Nanti akhirnya pada waktu remaja, kemudian obesitasnya masih terjadi, atau malah makin jadi, kemudian dia dewasa lebih lagi, makin jadi. Selain asupan dan pola makan, aktivitas bayi juga harus diperhatikan agar kesehatan fisik bayi terjaga. Orang tua juga harus berkonsultasi dengan dokter anak apabila melihat bobot tubuh anak naik drastis dalam waktu singkat. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV